Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lompat Jikalau anda umat Muhammad, maka jawablah salam saya dengan semangat Diwan juri yang saya muliakan, serta teman-teman da'i yang saya sayangi Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena dalam keadaan ini kita sehat dan afian Mudah-mudahan kita selalu dalam melindungannya Amin, amin, ya Rabbal Alamin Selanjutnya, salawat serta salam tetap terdirahkan kepada jendungan Nabi kita Dari Muhammad SAW Karena beli Allah yang membawa ajaran agama Islam hingga ke penjuru dunia Sehingga kini kita berada di bawah naungan Islam Yang sejuk dan damai Pada kesempatan yang singkat ini Izinkan saya untuk bertausiah dengan judul Masa muda dan waktu kosong Masa muda adalah waktu yang dikaruniakan oleh Allah SWT Antara anak-anak hingga dewasa Yang di dalamnya kita akan mencari Mencari jadi diri kita untuk kelak menghadapi masa depan Begitu pentingnya masa muda ini Sehingga ia menjadi salah satu yang kelak dipertanyakan di hari jalan Seperti hadis yang diriwati oleh Ibn Mas'ud Dari hari kiamat di sisi rohnya Sehingga ia akan ditanya tentang lima perkara Yaitu tentang apa umurnya ia gunakan Tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan Dari mana hartanya ia dapatkan Dari mana hartanya ia dapatkan serta ia belanjakan Tentang masa muda kita Di banjuri yang saya muliakan Serta teman-teman dah yang saya sayangin Waktu luang adalah waktu yang dimana kita tidak memiliki kegiatan Padahal banyak aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai pemuda Seperti yang bermanfaat contohnya belajar Berolahraga, berdiskusi, berorganisasi atau yang banyak lainnya Atau dengan digunakan dengan hal yang negatif tak berguna Seperti contohnya bermain game Scroll Instagram berjam-jam Atau yang lebih parah adalah mengribah Waktu luang yang banyak ini bisa menjadikan potensi amal dan baik Buruknya kita bisa menjadi keberuntungan Bahkan ancaman yang sangat berbahaya Bagi yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik Ada pesan sekali gestasi hat dari seorang penyair yang berbunyi Inna syababa, wal faroho, wal jidata, maksadatun limai, ayam maksadah Yang artinya sesungguhnya masa muda, waktu kosong, harta yang banyak Bisa menyebabkan faktor utama perusahaan yang sangat berbahaya bagi manusia Itu artinya jika kita tidak ingin menjadi faktor utama yang merusak manusia Maka gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif Demikianlah yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan Saya punya pantung lagi nih Jalan-jalan ke Bukit Tinggi Singgah dulu ke Paryaman Kurang lebihnya atau usia saya ini Yang penting bisa nambah pengalaman Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh